Dan Pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait kontroversi kandidat moderator debat kedua Pilpres, kita telah bergabung dengan Meenia Mutiara langsung dari gedung KPU Jakarta. Meenia, seperti apa sebenarnya pro dan kontra nama kandidat moderator debat dan bagaimana sikap KPU? Baik Wilson dan juga Pemirsa, nama moderator pada debat kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 17 Februari mendatang merujuk pada sejumlah kandidat yang berasal dari insan media seperti nama Nacho Sihab, Tomi Cokro, Latif Siregar hingga Retno Pinasti. Namun hal tersebut belum disahkan oleh KPU mengingat pada pekan ini KPU masih terus lakukan rapat internal jelang persiapan debat kedua. Perlu diketahui Pemirsa bahwa sosok moderator debat ataupun yang memandu ajang debat capres dan cawopres ini harus terlebih dahulu disetujui dari kedua belah pihak, baik itu dari tim kampanye nasional maupun dari badan pemenangan nasional. Jadi nantinya pihak KPU akan mengkoordinasikan terlebih dahulu baru disetujui. Sementara itu untuk nama panelis atau pembuat materi sepenuhnya merupakan kewenangan KPU sesuai dengan perundang-undangan pemilu. Dan setelah nantinya ajang debat kedua ini berlangsung, 17 Februari akan selalu dilakukan evaluasi untuk kemudian dilakukan format atau mekanisme baru pada ajang debat setelahnya. Dan ajang debat ini masih akan berlangsung selama 5 kali terhitung sejak 17 Januari lalu hingga April 2017 mendatang dan sebelum tiba pada hari pemungkutan suara. Terima kasih Mainia atas laporannya dan selamat kembali bertugas.